ini diangkat kita lihat packingnya ini packingnya oh packingnya malah sudah potong packingnya sudah kebakar tengahnya karena dipakai mobilnya ini jadi pernah overheat kemudian digunakan terus menerus jadi sebenarnya itu melengkung ya centerheadnya tapi digunakan terus menerus akhirnya overheat gitu nah ini ini bolong ya ini bolong jadi packingnya itu sudah bolong sudah patah ya jadi cylinder 2 sama cylinder 3 itu sudah berseberangan terompok sih lho waduh oh ini nyelep aduh banyak ini agak nyelepnya ini berani apa enggak ini udah kadang bacot dalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo semuanya ketemu lagi sama saya sungging terenggono di channel saya STOB TV hari ini kita lagi ada di bengkel dan ini posisi lagi sore hari melakukan perbaikan-perbaikan beberapa unit mobil salah satunya mobil yang akan kita review sehari ini ya ini mobil yang mau bongkar mesin karena kemarin datang itu dengan kondisi pincang-pincang berebet-berebet tenaga kurang dan juga overheat ternyata gitu dan ini di Jawa Timur katanya kata beliunya yang bawa kesini atau yang punya itu informasi yang kita dapat sudah dibawa ke 3 bengkel untuk melakukan pengecekan dan di kesimpulkan belum ketemu penyakitnya terus akhirnya lah dibawa kesini karena sudah diganti coil sudah diganti busi itu enggak sembuh nah sekarang kita langsung mau cek unitnya sambil kita sedikit review beberapa unit yang ada di bengkel karena bengkelnya ini lagi penuh dan beberapa bongkar mesin juga seperti Avanza S yang kemarin bongkar mesin sampai sinerheadnya harus kita ganti juga dan juga ini Xenia ya Xenia dari Jawa Timur yang akan kita review hari ini itu yang saya sebutkan tadi seperti apa kondisi unitnya ini dia unitnya ini kita langsung mau tes kondisi suara mesinnya seperti apa karena ada info juga dari waktu pas saat pagi itu kondisinya itu sulit dihidupkan alias shutternya agak panjang dikit ya kita mau cek kondisinya saat shutter pagi kita dengarkan suaranya nah kita hidupkan ya jadi suaranya emang agak-agak kasar dikit ada katak-katak-katak-katak-kataknya dan ini apa namanya reservoir itu kalau perjalanan jauh itu lama-lama tumpah-tumpah air yang di radiator itu pindah ke reservoir reservoir penuh sampai ke tumpah-tumpah coba buka ini airnya juga kosong coba kita lihat suaranya berkurang dia pindah ke reservoir ini bekasnya tumpah-tumpah merah-merah itu nah itu pada tumpah-tumpah ketika perjalanan jauh dan lama-lama mobilnya overheat oke kita matikan dulu setelah kita coba hidupkan karena kita mau buka mesinnya kemarin kita sudah konfirmasi ke pemilik mobilnya untuk pertama langkah yang akan kita lakukan adalah karena mesinnya ini indikasinya belum pernah bongkaran ini langkah pertama yang kita lakukan adalah untuk mengangkat cinder headnya dulu nanti kita lihat posisi pistonnya itu ada kendala enggak kalau pistonnya enggak ada kendala enggak oblak masih bagus ya berarti kita cuma cinder headnya aja kita angkat kita slap kita pasang gasket yang baru kemudian sil-sil yang perlu diganti kita ganti terus kayak selang-selang yang perlu diganti juga akan kita ganti itu informasi yang sudah kita sampaikan ke belia dan hari ini kita mau eksekusi mesinnya kita bongkar yuk kita bongkarin mesinnya ini sudah kita bongkar cover apa namanya filter udaranya ini coilnya sudah diganti baru satu ini baru satu terus ISJ juga sudah diganti kita enggak tahu ini pakainya ori apa enggak yang jelas sudah diganti kita langsung melakukan pembongkaran bagian-bagian yang lainnya terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih ini kita sudah buka cover timing cover valve sekarang tinggal bukain timing chain kemudian knock on ass kemudian ini pressure rail ataupun injektor kita lepasin selang sebelah ini kita lepas ini exhaust juga sudah kita lepas tinggal sender head kita lepas terus kita cek kondisinya mobil ini dari parkingnya nanti kelihatan agak bocor atau tidak ini kalau ini kalau dari oli agak hitam ini biasanya kalau oli seperti ini kompresinya sudah rada bocor ini kita kita menghindari menghindari hal-hal yang sedemikian menyebabkan kerusakan di kemudian hari ini kita tinggal lepas slinder head kita sudah lepas baut-bautnya semua tinggal kita lepas slinder head dan kita lihat kondisinya slinder head seperti apa dan kita lihat pistonnya nanti diangkat kita lihat packingnya ini packingnya oh packingnya malah sudah potong packingnya sudah kebakar tengahnya karena dipakai mobilnya ini jadi pernah overheat kemudian digunakan terus-menerus jadi sebenarnya itu melengkung ya slinder head tapi digunakan terus-menerus akhirnya overheat gitu nah ini ini bolong ini ini bolong jadi packingnya itu sudah bolong sudah patah jadi slinder 2 sama slinder 3 itu sudah berseberangan tenaganya drop terus pincang-pincang sama airnya ikut terbakar ini sudah terbakar sininya sedikit sudah mulai yang nomor satu ini sudah mulai mau nyebrang juga yang ini sudah benar-benar fatah 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 kita sekarang lihat cek kondisi dari piston meleng bunyi enggak tung airnya nanti kita buang dulu 17 printer head melengkung hubung ya kita cek ya nih udah bunyi udah goyang udah goyang cek 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 ngonose mas tak lihat oke seleran dibalik oke oke tuh keropos lagi keropos lor keropos lor waduh hai oke nyelep ini banyak ini agak nyelepnya nih berani apa enggak ya cuma ini udah kadang bacot dalam Oke kita lihat ya di sini pistonnya agak oblak nih goyang 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 tuh dan ini lihat ini ada merah-merah merah-merah masuk ke dalam bekasnya tuh nah ini bekasnya kena air tuh jadi bekasnya ada karat-karatan dalamnya tuh ya bekasnya ada karat-karatan karena ini airnya masuk ke dalam sini airnya nih bekasnya masuk ke dalam situ nah ini bekasnya masuk ke sini ini juga masuk ke sini sebenarnya kasusnya udah lama ya sampai kayak gini nih ya nih ini nanti kita harus di di amplas di amplas ini mudah-mudahan dapat ini ya yang ini ya sudah dindingnya kenal lah nah ini permasalahannya ada ada di slinder headnya nih lur baterai mas sentri mas slinder headnya dalam banget ini tuh ya ini slinder headnya dalam banget ini kalau kita selep diratakan ini resikonya pakingnya gimana ya pakingnya yoh kalau pakai yang tebal juga nanti posisinya karena banyak banget ini nanti di selepnya karena nah ininya apa dalam telat ini cerita nih jadi kerusakannya udah terlalu lama dibiarkan akhirnya malah ngenain jadi ininya aus akhirnya slinder headnya sayang banget ini belum pernah bongkaran dan kondisinya slinder headnya jadi ausnya banyak kebanyakan ini nyelepnya terlalu banyak nanti eh nanti coba kita cek nanti berapa mili dia eh di selepnya ya takutnya kalau kebanyakan kita nggak berani untuk pakai sender head ini tapi coba kita usahakan dulu ya nanti kita ajukan untuk penggantian tapi kalau nggak mau ya resikonya di selep tapi kita nggak bisa kasih garansi ya karena kondisinya memang parah oke eh wesh ngono gitu informasinya ini untuk mesin eh harus oversize juga terus slinder head juga waduh ganti menah ya banyak buang biayanya jadinya eh wis wis kacau 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 gitu aja teman-teman nanti kita rap bareng-bareng kita konfirmasi ke pemiliknya mulai dari slinder head yang ausnya kebanyakan karena terlalu lama didiamkan kemudian juga pistonnya sudah oblak terus slinder head kolinernya juga itu aus kena karat-karat air yang udah kelamaan didiamkan penyakitnya jadi penyakit yang seperti ini baiknya segera dilakukan perbaikan dibandingkan seperti ini terlalu lambat diperbaiki akhirnya kemana-mana gitu kan merembet kemana-mana ya biayanya semakin bengkak bisa 2-3 kali lipat biayanya malah oke terima kasih yang sudah subscribe like dan komen semoga video ini bermanfaat sayur wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh saatnya ini sudah maghrib pas banget peace peace subscribe peace 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 peace